Ilaria, kick off, babak yang pertama, Bali United bersija Jakarta. Ia, Eberbesa, bersiap-siap kali ini. Eberbesa pressing, sementara, oh, dua kali save, dipertontonkan oleh Andri Tani. Sebuah tenangan, berbicara sangat baik. Gustavo, Gustavo kepada Hadef, Hadef, Hadef! Eee, sukar dipercaya, pemirsa, sukar dipercaya. Udah one on one, Hanis yang pande. Dan dia tendang lagi, masih melebar. Yang nampak galang sudah kosong tadi. Sekarang sebuah serangan lagi. Berbahaya. Oh, penalti diberikan kepada Persija Jakarta. Lutfi Kama pun harus mandi lebih cepat di Stadion Kapten Iwayendipta Gianyarbali. Ya, kita harus lihat ya. Kayangan uang, apa sebenarnya terjadi. Harus keluar lapangan di menit 75. Bisa gagal ini, Gustavo menceritakan gol. Gustavo, 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 Gustavo yang cukai dipercaya, pemirsa. Peluang penalti karena Maringga berhasil menepisinya dengan baik. Ya, luar biasa ambisipas dari Maringga ya. Privat, masih privat, 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 privat. Ya, Wasid menuju titik putih, pemirsa. Wasid menuju titik putih. Ya, menarik apa yang terjadi ya. Dimana Wasid memutuskan ada sebuah pelanggaran kepada Private Barga. Sehingga sebuah penalti di sana. Ilya Spaso, Yemersen, gol! Maringga kembali kali ini. Dan drama di salion kapten Iwayan di panggilan Bali. Dimenangkan oleh Bali United dengan 10 pemain. Ketika Spaso Yevich berhasil penceragung. Dan membawa Bali United sekarang memiliki poin 52. Terima kasih telah menonton!